Kasus kekerasan seksual belakangan marak terjadi dan menjadi topik hangat di berbagai media. Kasus ini melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai pelaku dan sudah menjadi fenomena di masyarakat. Fenomena kekerasan seksual di kalangan anak-anak dua bulan terakhir marak terjadi. Satu persatu permasalahan kekerasan seksual mulai bermunculan di bulan April dan Mei tahun ini. Belum lekang dari ingatan kita, kasus kekerasan seksual hingga korban tewas yang dilakukan 14 remaja terhadap Yuyun, siswi SMP 5 Padang Ulak Tanding Rejang Lebong Bengkulu. Enam pelaku masih anak di bawah umur dan dua berstatus pelajar. Selanjutnya, kasus pemerkosaan dan pembunuhan menimpa bayi berusia 2,5 tahun di Bogor. Pemerkosaan siswi SMP di Surabaya oleh delapan anak yang masih di bawah umur dengan pelaku termuda berusia 9 tahun. Ada juga kasus pemerkosaan 58 anak oleh seorang pengusaha di Kediri. Dan terakhir, kasus pembunuhan sadis terhadap karyawati di Tanggerang. Korban tewas setelah gagang pacul masuk ke tubuh korban. Pelaku merupakan kekasih korban berusia 16 tahun dengan dibantu dua pelaku lainnya. Melihat sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat, terlihat kekerasan seksual lebih rentan terjadi pada diri anak karena seorang anak berada pada posisi lemah. Selain lemah fisik, anak-anak sangat mudah dipengaruhi atau dibujuk bahkan sampai diancam. Kekerasan seksual yang melibatkan perempuan dan anak-anak terus meningkat. Merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pada 2015, ada sekitar 5.000 kasus kekerasan anak hingga 2014. Dibutuhkan upaya ekstra dan strategis untuk menekan angka kasus kekerasan pada anak, termasuk melibatkan masyarakat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Johana Susana Yembise menyebut kasus kekerasan pada anak yang terungkap tersebut seperti fenomena gunung es yang akan terus bermunculan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menindak tegas para pelaku kejahatan seksual. Karena jika tidak diberi tindakan tegas dan hukuman berat, maka akan bermunculan lagi kasus-kasus serupa. Pemerintah harus segera memperlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman yang sangat berat.